Intro Fokus pada Regenerasi Petani Kementerian Pertanian melalui program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services YES berupaya mencari figur petani serta wira usaha muda pertanian untuk menjadi role model bagi generasi muda lainnya Young Ambassador merupakan program tahunan YES Program yang terbuka bagi wira usaha muda pertanian di seluruh Indonesia dengan beberapa kriteria untuk berperan secara aktif mempromosikan potensi sektor pertanian sebagai sektor yang modern dan menghasilkan Di tahun 2022 49 peserta terpilih telah mengikuti rangkaian proses seleksi melalui kegiatan bootcamp untuk menjadi 27 nominasi Young Ambassador yang dari dari kami 50 orang itu akan menyebar ke seluruh generasi Indonesia harapnya seperti itu ini akan menambah jejaring kita yang kemudian jejaring ini akan memperkuat satu sama lain untuk saling bersinergi sebarkan ilmunya kepada anak muda-anak muda 27 nominasi Young Ambassador selanjutnya akan melalui masa penjurian yang dilakukan secara online serta melalui Millennial Agricultural Forum edisi Young Ambassador 15 nominasi Young Ambassador terbaik akan ditetapkan sebagai Young Ambassador Program YES 2022 di awans yang saya kebanyakan yang operating banget ternyata mudah dipahami dan juri malah memberikan solusi tiga menit ya tiga menit presentasi kemudian tujuh menit kita diskusi oke mulai thank you hello everyone I would like to introduce myself my name is Nur Adila Tusidkiyah and you can call me Dila adalah agar bisa memberikan lebih banyak inspirasi kepada teman-teman jadi saya bagaimana caranya membentuk relaun dan membuat sesuatu yang berguna untuk orang lain selamat menikmati bahwa tidak mudah untuk kemudian bisa memilih 25 calon nominasi ini terima kasih 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 terima kasih